Bantuannya, bantuannya, 8, 7, 7, 11, 7, 8, 9, 9, 10 Mirsa seorang wanita diperkosa dan dibunuh teman prianya di Semarang, Jawa Tengah karena menolak cintanya. Pelaku sakit hati dengan ucapan korban yang mengabaikan perhatian. Maro warga Dendeng Bergasmarang ditangkap polisi setelah memperkosa dan membunuh teman wanitanya. Pria berusia 38 tahun ini mengakui 6 bulan mengenal korban, kemudian mengakhiri dengan membunuh. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku sakit hati, selalu memberi perhatian mengingatkan makan, hingga untuk menjaga kesehatan, namun tak pernah ditangkapi. Maro memendam cinta pada korban dan mengungkapkan di gubuk tengah perkebunan, namun ditolak. Anggapi oleh korban ini dengan perkataan yang menyinggung perasaan dari tersangka. Jadinya terjadilah penganiayaan dulu, kemudian tidak sadarkan diri. Di tengah tidak sadarkan diri itu, ada kejadian pelecehan seksual. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, sarung, serta pakaian korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, AI News, melaporkan. Sebuah mobil bak terbuka yang membawa barang dagangan dan minibus mengalami kecelakaan di bangka tengah Bangka Belitung. Akibat kejadian, karnet mobil bak terbuka tewas di lokasi. Bagian depan mobil bak terbuka ini hancur setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di jalan Palpat, kawasan Poba, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Kondisi minibus juga mengalami kerusakan yang parah di bagian depan. Akibat kejadian ini, karnet mobil bak terbuka tewas di lokasi dan dibawa ke RSUD Kabupaten Bangka. Sementara sopir mobil pick-up dan minibus hanya mengalami ruka ringan. Peristiwa berawal saat mobil pick-up yang sedang melaju dari pangkal Pinang menuju Koba, tiba-tiba ditabrak belakang oleh minibus. Keransa benturan, membuat mobil pick-up oleng hingga menghantam tepian pembatas jalan. Satu orang meninggal dunia, satu orang ruka ringan, sopir mobil neri. Yang meninggal dunia, karnet mobil dari Tukupan masih sekarang dibawa ke rumah sakit di kamar dinasah. Kejadian ini dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Bangka, Tengah Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan melaporkan. Setelah sempat buron, pelaku tawuran antar pelajar SMP di wilayah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang akhirnya ditangkap polisi. 24 pelajar yang diamankan, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tawuran meregut satu korban jiwa. Video amatir warga merekam kondisi seorang pelajar SMP yang menjadi korban tawuran kritis akibat mengalami luka bekas senjata tajam. Sebelum tawuran, salah satu kelompok terpantau CCTV konvoy menggunakan motor menuju ke lokasi tawuran, usai pulang ujian sekolah. Tawuran pecah di jalan Tanjung Pasir, wilayah Teluk Naga, Tanggerang, pala peraku langsung melarikan diri, meninggalkan korban yang terkapar. Dari penyelidikan, 24 orang pelajar yang terlibat tawuran berhasil diamankan polisi, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan, tawuran ini dipicu akibat saling ejek di jalan. Dari 24 anak, 24 anak yang kita amankan pada malam kejadian, hasil pemeriksaan, 3 orang kita tetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Karena terbukti bahwa ketiga orang ini yang melakukan aksi yang menyebabkan korban mengalami luka bacok dan juga meninggal dunia. Motifnya apa, Pak? Meski para tersangka ini masih di bawah umur, mereka bakal dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tanggerang, Banten, Sukron melaporkan. Sekelompok pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara menyerang sebuah apotik. Menggunakan senjata tajam, para pelaku yang mabuk melakukan tindakan ini. Sekelompok pemuda menyerang sebuah apotik di kawasan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Menggunakan berbagai senjata, para pelaku menyerang pemilik apotik. Seorang pria yang ada di lokasi kejadian mencoba melerai namun tak berhasil. Usai kejadian, satu pelaku AR 36 tahun ditangkap sementara dua lainnya dalam pengejaran. Peristiwa berawal saat pelaku AR bersama dua temannya pesta minuman keras. Pelaku FR mendatangi apotik Puwatu Farma dan terlibat cekcok dengan pemilik apotik. FR kemudian melaporkan kasusnya kepada teman-temannya. Dua temannya segera kembali melakukan penyerangan. Pada saat itu mereka minum minuman keras ya. Namun salah satu teman dari tersangka pergi ke TKP ke apotik ya. Di sana temannya itu ribut dengan pemilik apotik. Peristiwa penyerangan yang menggunakan senjata tajam dan anak panah ini membuat sejumlah bagian apotik mengalami kerusakan. Bawa parang, busur, busur itu dua. Ada yang menyerang ke sini? Iya. Ada yang rusak ke sini? Ada, yang talase depan, puluk kasan, tapi ada depan. Pelaku terancam lima tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Dan mirsa kita akhiri perjumpaan kita dalam berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk dengan memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih.